Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar Masih, bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Florata Pagi ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 5 Maret 2024, pendengar kami akan hadirkan sesi wawancara ke ruang dengar Anda dan informasi pertama yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan Bandara ND yang dipastikan tidak akan diperpanjang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bandara ND, Indra Triantono. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pendengar, pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Bandara ND, Pak Indra Triantono melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indra. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar baik Pak Indra ya? Alhamdulillah baik Pak. Lagi di ND ini Pak Indra ya? Ya, saya di ND ini lagi, saya temukan kantor. Baik Pak Indra ini kabarnya, Pak Indra, bahwa Bandara ND ini tidak diperpanjang begitu, Pak Indra ya? Sebenarnya bukan tidak diperpanjang. Cuman kan, apa namanya, ini cerita lama sebenarnya. Berapa tahun yang lalu, pada saat awal saya ada di ND, saya pernah diundang satu podcast anggota Dewan Provinsi. Di situ, dan kelas yang mengamati kondisi dan pegawai bandara ini, saya pernah menyampaikan bahwa ND, kalau kondisi safety-nya, bahannya tidak bisa diperluak, maka akan menjadi sulit harapan masyarakat untuk pertanjangan landat. Itu yang pertama. Yang kecil adalah jumlah penumpang. Bagi kan ekonomi atau penumpang di ND ini relatif, yang memang masih diperlukan makin besar ya, dibandingkan dengan kembang dari sekolah, ekonomi yang masih ada lebih banyak. Tapi, anggotaan ekonomi disini kurang. Masih dibilang. Penumpang itu masih belum-belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Ya, berbasis semacam hal. Kita sempat mencapai rekor tertinggi itu pada saat sejati COVID. Oke. Setelah COVID, ada penumpang yang luar biasa, ditambah lagi dengan jumlah karma dan pesawat yang kurang, sehingga penumpang yang luar biasa kurang. Ditambah lagi, ya tidak ada misalkan misalnya, kita kena di sini misalkan ada biayaan sambal. Arisata belum dikemas dengan baik, sehingga jumlah misatawan yang kecil itu juga masih sulit. Kita bisa ingat manfaat arisata ke sini, bagaimana PLDMD ini juga sulit. Oke. Banyak masyarakat, tapi tidak saat kalian datang, tapi tidak kebagian terutama semua saya sendiri saja. Sampai sama pilotnya yang sudah strategi satu. Sampai strategi. Oke. Sehingga kemudian secara keilmuan juga, kemudian secara kata-kata nasional, masalah di sepat PLDMD ini adalah sebagai bandara penumpang, kebaju, dan jufang. Jadi, jika penumpangnya banyak, ya, kemungkinan besar, masalahnya menambahkan kuncinya. Itu. Oke. Itu alasan yang yang masih berkini. Bukan saya tidak mungkin panjang tidak. Terus, kita evaluasi keseluruh hadiah, terus kemudian kebutuhan yang harus disediakan, bagaimana sekarang ini kita sudah diketip, pendidik, menjadi salah satu pengurangan masa keselamatan penerbangan, Bagi seorang pilot yang akan landing di sini. Jadi, banyak faktor begitu, Pak Indra, yang membuat bandara Nd ini kemungkinan tidak bisa diperpanjang begitu ya. Betul sekarang, atas bisa itulah kenapa kemudian kami membangun itu di tempat yang lama. Bisa dengan persen tempat yang lama. Yang lama dilajukan, kemudian diganti yang baru. Kenapa? Ketum masalah ini. ini ini. Kami ketemu aja kemasalahan, sehingga kami tinggalkan akan tempat dari sekarang untuk mencari solusi penerbangan lalu lintas antara penyelitian dan selantar. Itu bisa kita tinggali. Sehingga kita tidak akan kepat yang dikepatkan. Itu pun juga masih belum selesai juga. kalau kalau bisa nanti kita bandara itu dengan masyarakat yang di sana yang bisa layak untuk bisa diganti kelepasan latannya. Sampai saat ini juga belum ada upaya belum berusia. Sudah ada diskusi-usia dengan pemuda. Tapi belum ada upaya yang sepertinya supaya area permulaan itu bisa lebih luas. Bisa lebih baik. 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 Pak Indra, kalau ke depannya katakanlah misalnya jumlah penerbangan semakin banyak, kemudian penumpang juga semakin banyak, peluang untuk diperpanjang itu masih bisa atau tidak Pak Indra? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi penerbangan itu semua kita gabung daripada tembunya bagus. Yang sebenarnya pesawat itu bukan pemerintah. Yang kelihatan adalah mas kapai. Soalnya bisnismen. Mas kapai ya sebutkan di sini mas kapai itu adalah bin swasta. Kalau pesawatnya dimasukkan bawahnya, penumpangnya enggak ada. Siapa yang mau? Ya. Pasti tidak ada penumpangnya. Tidak usah jauh-jauh pesawat. Karena angkutan kota. Angkutan kota pada saat kemudian melewat tidak ada penumpang yang terakhir. Misalnya dihentikan. Bagi kita dengan mas kapai ini. Saat ini dengan penerbangan dua kali dari tupang dan satu kali kebaju kembali ini. Ini posisinya itu ada di maksimal artinya penumpang beberapa kali memang masuk ke pesawatnya. Maksudnya penumpang ada yang tidak dapat tiket. Tapi begitu ditambahkan satu kali penambahan. Maka pesawat yang penambahan tersebut itu tidak sangat temen. Itu bisa disiril di lapangan. Sehingga para mas kapai ini saya minta pambah. Pambah armada itu dekat kita armada lagi rupanya pusong paham. bagi mereka anak-anak mereka ya posisi ini ditahankan. Sampai dengan nanti mas kapai berkundis jika semakin banyak itu sudah sedang kumpahkan. Mas kapai akan menambah armada pesawat. Di samping juga memang sekarang mas kapai yang ada di Inde ini itu juga semangat armada sehingga kembali tidak sampai posisi itu baik. Oke, baik. Jadi ini pemerintah daerah juga punya tanggung jawab bagaimana caranya sehingga moda transportasi udara ini banyak digunakan untuk berpergian ke ND pulang pergi atau mungkin adanya banyak bisatawan sehingga jumlah penumpang juga meningkat begitu ya. Jadi jelas kalau kita lihat bisatawan di Baju tidak sebagainya karena kalau kita datang ke Baju kita sudah jelas pakai mati bisatawan sudah mau teman dan berapa lama di Baju juga begitu pakai gini saya memilih hati termasuk di bandara itu tidak ada yang menawarkan paket bisat tersebut saya berapa waktu yang lalu berapa disesuit disesuit misata cuman seperti tidak belum ada realisasinya bagaimana kita bisa menaikkan pantai batu cinsi batu hijau kalau disana kita tetap ke sana saja kita bingung nampak akhirnya di mana kemudian kemudian kemana kalimu itu jadi ikon musata kebat kita kalau kita kesalah kita habis capai kita cari makan tidak susah oke terus abad itu cuma satu saja yang bagus yang disini memang ada yang BNB ini disini harus dipanik itu yang bisa disesara oke baik terus kemudian apa namanya sehingga apa kita datang lama ini bukan dengan sekali saja sampai sampai kami sampai sampai kami termasuk tanpa kelamian atau tempat di KAPI itu tidak banyak di sini di sini lama-lama di KAPI kemarin saya di di Sumbabang Timur itu cukup banyak tempat wisata yang bagus disana itu jadi tidak kalah belum ditempat dalam waktu menjadi menarik yang menarik yang nyaman baik 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 hanya saya sendiri dari bandara sendiri menjadikan bandara ini menjadi tempat 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 itu bisa dilihat baik Pak Indra untuk kelahan yang sudah dibebaskan seperti apa nanti nasib Pak Indra jadi lahan ini 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 yang sebenarnya bukan cara petanjang lantai di mana di mana area safety area itu adalah jalan jalan yang di subro yang 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 di masyarakat di itu masyarakat disitu jaraknya itu dari landasan di keraudi sekitar 100 meter sekarang ada hanya cuma 10 yang 10 meter 20 meter kembar variasi kemudian kalau sesuai dengan CT40 laporan pemerintah 40 tahun 2012 kita satu bandara udara itu akan dikembangkan dikembangkan aturan ikut men sesuai kembangkan 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 itu sejatinya Oke. Jadi semakin banyak area kosong di sekitar bandar itu semakin aman begitu ya Pak Indra ya. Jelasnya seperti itu. Dan kalaupun diperpanjang nanti masih bisa begitu ya. Daerah-daerah tersebut yang kosong tersebut digunakan kembali, difungsikan kembali begitu ya. Kalau sudah diperpanjang, maka akan dibutuhkan lahan yang cukup sangat-sangat panjang ya. Perpanjangan itu kan kalau sesuai masterpen yang belum direvisi itu. Kita sudah saja sampai 5 seneteng. 5 seneteng itu. Ada penghubung sesuai bikin itu habis buah itu. Oke. 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 Bagaimana kalau yang mau misalkan ketika baik-baiknya banyak hal yang menjadi pertimbangan juga ya yang menjadi alasannya begitu ya kenapa tidak untuk saat ini gitu ya tidak bisa diperpanjang bandara nd ya Oke baik-baiknya harus kita sama-sama kita penuhi sama-sama kita apa namanya perhatikan kita amati sehingga kita benar-benar maksudnya pertama tidak menutup kemungkinan kita akan perpanjang karena permasalahan kapasitas tidak ya ini termenal sekarang sudah aman ini hanya kalau sisi udaranya sisi landasannya baik-baik Pak Indra terima kasih informasinya untuk RRND pagi ini semoga ini bisa menjadi semacam masukan ya untuk semua pihak sehingga kedepannya ini bisa berupaya bagaimana caranya sehingga bisa memenuhi nih kekurangan-kekurangannya di lilinya masing-masing sehingga bisa mensupport ya penumpang akhirnya bisa banyak datang ke ND sehingga bandara bisa diperluas kemudian juga mas kapal juga banyak yang masuk gitu ya Pak Indra ya 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 pastinya saya ini berusaha untuk peningkatan peningkatan di ND dan kami tidak siap untuk berdiskusi untuk kemajuan ND menjadi lebih baik 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 terima kasih informasinya Pak Indra terima kasih waktunya bersama RRND pagi ini selamat beraktifitas kembali selamat pagi Pak Indra Selamat pagi dengan demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Bandara Haji Hasan Arabusman ND Indra Triantono ya terkait dengan mengapa Bandara ND untuk saat ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra untuk saat ini kalau diperpanjang ini belum tepat begitu ya karena melihat situasi dan juga kondisi saat ini belum memungkinkan Bandara Haji Hasan Arabusman ND ini untuk diperpanjang karena ada berbagai faktor ya misalnya tadi disampaikan ada faktor penumpang yang masih kurang kemudian juga sarana-pasarana dan lain sebagainya yang belum mendukung kemudian juga mas kapal penerbangan yang masih minim juga ini menjadi kendala juga sehingga untuk saat ini belum tepat gitu ya Bandara ND diperpanjang namun ke depan tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Indra bahwa kalau semuanya ikut mendukung mensupport begitu ya berbagai hal tadi yang disampaikan bahwa tidak ada yang mustahil begitu ya bukan tidak mungkin nanti ke depan Bandara ND juga bisa diperpanjang begitu ya melihat kebutuhan yang ada baik pendengar kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk anda kita masih tetap bersama di forata pagi ini untuk anda yang ikut ingin memberikan komentar pagi ini juga anda bisa bergabung melalui line telepon di 0821-4451-1957 atau melalui whatsapp di 0821-3878-8786 ya anda mau menanggapi terkait dengan topik yang baru saja tadi kami hadirkan bersama dengan Kepala Bandara ND terkait dengan perpanjangan Bandara ND ini atau anda punya informasi lainnya silahkan anda sampaikan bersama kami di forata pagi ini